Pemirsa masa buruh menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta Pusat pada hari ini. Mereka menuntut kenaikan upah 8 hingga 10 persen dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan masa buruh menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta Pusat pada kami siang untuk mengekspresikan tuntutan mereka terkait kondisi upah dan regulasi ketenaga kerjaan. Aksi ini dihadiri oleh berbagai serikat buruh termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dengan dipimpin oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dalam orasinya, Said Iqbal menekankan dua tuntutan utama yang disuarakan oleh para buruh. Pertama, mereka meminta kenaikan upah minimum sebesar 8 hingga 10 persen, tanpa merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023. Kedua, buruh menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dalam proses keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Said Iqbal memperingatkan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah, akan ada aksi susulan yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak masa. Aksi mogok nasional yang direncanakan akan melibatkan sekitar 5 juta buruh dari 15.000 pabrik dan perusahaan. Said Iqbal menambahkan bahwa mereka juga sedang menggalang dukungan dari pelabuhan, bandara, dan transportasi publik untuk bergabung dalam aksi mogok tersebut. Rencana mogok ini bertujuan untuk menghentikan produksi di pabrik-pabrik, di mana buruh akan keluar dan bergabung dengan peserta aksi. Aksi lanjutan yang dicapualkan antara 25 hingga 31 Oktober 2024 akan tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dengan skala aksi yang luas ini, para buruh berusaha menunjukkan solidaritas dan kekuatan mereka dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja.